Sama yang akan kita pergunaan, kami akan mempersiapkan untuk buatan apa? Baru warna? Untuk tahap ini, untuk tahap awal, kami siapkan kuatim untuk orang-orang yang bergabung sama untuk TNI. TNI yang ada di sana, mempersiapkan tanggungan peranakannya untuk saat ini. Kepala kesan, ya Pak? Dari LSI sendiri. Titik-titiknya sudah ditentukan, area penyisirannya Pak? Ya, kami sudah menentukan, kami sudah melaksanakan rapat, detik-tik-tik mana yang mau nanti kita laksanakan setting. Pak Bujono, helikopter ini helikopter yang membawa apa dari informasi yang didapatkan? Untuk logistik yang dibawa, memang ada daerah tersebut, ada daerah untuk perlataan, untuk kirim-kirim logistik. Rekan-rekan TNI yang lain yang ada di perbatakan. Itu mikirnya dari jenis bel. Pak Bujono, cuaca di sana seperti apa? Baik untuk cuaca, untuk saat ini, wilayah, tarakan sampai ke Lombauan, data dari BMKG, yang kami terima, cukup cerah untuk kami. Oke, tadi sudah dipetakan timnya untuk datang ke mana saja, gambarkan kepada kami lokasinya itu seperti apa, Pak? Padahal ini sulit atau sehatnya? Nanti kami akan terima dengan dari resipur yang ada di lapangan sama ultra potensi yang ada di sana. Berarti sudah berangkat ya, Pak Yen? Yang kami turunkan untuk saat ini, dari resipur yang ada di tarakan, kemudian dari PIA R6 sendiri, kemudian dari Jandlanos, kemudian ada pangkat dari NDI. Baik, terakhir Pak Bujono, helikopter itu berisi berapa penumpang? POV-nya 5 orang. 5 orang, baik. Jadi sekarang tim sudah akan menunjuk ke titik-titik yang ditentukan untuk pengisiran, begitu ya, Pak Yen? Baik, terima kasih Pak Bujono, Kepala, Tantor, Basarnas, Kautin, yang mengorifirmasi ada hilang kontak pesawat atau helikopter di tarakan.